Energi astral di langit turun sekali lagi, menyebabkan kekosongan mendidih. Bahkan tubuh kaisar cahaya bintang tidak mampu menahannya. Banyak retakan mulai tampak pada tubuhnya yang seperti batu. Raja Badak sudah melarikan diri jauh. Serangan telapak tangan ini merupakan ancaman yang mematikan baginya. Alis linsuan juga turun. Apakah Raja Badak mengerahkan seluruh kemampuannya? Namun apakah dia memiliki hak untuk melakukannya? Suara mendesing. Linsuan tidak menggunakan tubuh ilahi sembilan yang untuk menangkis serangan itu. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dan mematahkan cabang pohon di kejauhan. Dia mencabut daun-daun dari dahan dan mencengkramnya di tangannya seperti pedang. Tatapannya menjadi sangat dingin. Selain menjadi seorang kultifator fisik yang tangguh, dia juga sangat kuat. Dia juga seorang pendekar pedang. Dan seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Dengan pedang di tangan, auranya mulai berubah. Pada saat ini, dia bagaikan pedang dewa yang terhunus, tajamnya tak tertandingi. Kekosongan di sekelilingnya terus-menerus bergetar, seolah tidak mampu menahan tekanan sama sekali. Esensi, energi, dan jiwa menjadi satu. Sungguh niat pedang yang kuat. Dewa mimpi telah memperhatikan dengan saksama selama ini. Selain mereka yang tereliminasi, masih tersisa 31 orang penggarap. Berbeda jalan kultifasinya, berbeda pula kehidupannya, semuanya terlihat jelas. Beberapa orang benar-benar mengejutkannya, terutama sekarang setelah dia mengetahui pertempuran antara Lin Suan dan Kaisar Cahaya Bintang. Dia bahkan lebih terkejut lagi, keduanya telah tampil sangat baik setelah berkultifasi lagi. Tetapi dia tidak menyangka mereka berdua akan bertukar pukulan secepat itu. Menarik, coba saya lihat bagaimana Anda akan bertarung dengan basis kultifasi yang rendah. Dewa mimpi memperhatikan dengan saksama. Lin Suan dan Kaisar Cahaya Bintang tidak tahu bahwa Dewa mimpi sedang memperhatikan mereka dengan saksama. Mereka pun tidak tahu apa yang dipikirkan sang Dewa mimpi. Pada saat ini, mereka mengabaikan segalanya. Mereka hanya memperhatikan musuh-musuhnya. Pergilah ke neraka. Setelah segel astral dilepaskan, Kaisar Cahaya Bintang menghela napas lega. Cahaya astral di tubuhnya telah meredup secara signifikan. Serangan ini telah melampaui kemampuannya untuk bertahan. Meskipun demikian, hal itu sepadan untuk dapat membunuh lawannya. Saat segel astral dilepaskan, pedang Lin Suan juga menyerang. Meskipun itu hanya cabang pohon biasa, serangan pedang ini sangat misterius dan selalu berubah. Dengan gelombang cahaya, seluruh kehampaan tampak bergetar. Angin bertiup dan awan bergelombang. Sebuah pusaran muncul di depan Lin Suan. Pusaran itu menghalangi star seal dan sepertinya ingin menelannya. Tak berguna. Tak bisa ditelan. Segel bintang telah melampaui wilayahmu saat ini. Kau pasti tidak bisa menghalanginya. Kaisar besar Sing Yao sangat percaya diri. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa karena suatu alasan, Lin Suan bertingkah aneh. Dia benar-benar berhasil menerobos segel bintang. Cabang pohon itu langsung melesat ke arahnya. Hem, ini tidak mungkin. Ilmu pedang macam apa itu? Dia bahkan tidak memiliki kekuatan jiwa pedang naga agung, jadi bagaimana dia masih bisa menggunakan teknik pedang semacam ini? Kaisar Agung Star Brilliance benar-benar tercengang. Tepat saat dia linglung, pedang itu datang dan menusuk bahunya. Dengan suara ledakan, seolah-olah dia tersambar petir dan seluruh tubuhnya benar-benar terlempar keluar. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia berjalan mendekat. Dia berkata dengan suara rendah, Kau tidak tahu apapun tentang teknik pedangku. Sekalipun roh pedang naga agung tidak ada di sini, aku tetap seorang ahli di bidang pedang. Dengan pedang lainnya, Great Emperor Star Brilliance terbang keluar lagi. Tubuhnya awalnya terbuat dari batu. Pada saat ini, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dia terluka parah. Sialan, tunggu saja. Kaisar Agung Star Brilliance berbalik dan berlari. Lucu sekali, dia tidak ingin mati. Aku akan melenyapkanmu. Pedang Lin Suan terbang keluar. Retak, retak, retak. Namun, di tengah jalan, dahan pohon itu tiba-tiba patah dan berubah menjadi bubuk. Lin Suan terkejut dan kemudian tersenyum pahit. Aku lupa bahwa ini hanyalah cabang pohon. Ia tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Agung Star Brilliance melarikan diri. Namun, Lin Suan mengabaikannya. Di dalam gua itu terdapat sebuah logam sebesar batu kilangan. Memang ada api ungu yang melompat di atasnya. Bagus sekali. Jika dia menggunakan logam ini untuk membuat pedang, maka kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau saja pedang tadi mendapat dukungan pedang semacam itu, maka pedang itu tidak akan terputus. Kecemerlangan bintang Kaisar Agung ini tidak perlu ditakutkan. Pihak lain masih mengikuti jalur kultifasi aslinya tanpa peningkatan apapun. Apa gunanya hanya mencari kecepatan? Lin Suan mencibir. Pihak lain terlalu bodoh. Orang harus tahu bahwa bermimpi kembali ke zaman kuno adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi kenapa kalau dia adalah Kaisar Agung? Siapa yang dapat memiliki kesempatan untuk berkultifasi lagi? Misalnya, berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan bagi Lin San untuk bereinkarnasi. Lin Suan tidak bisa menyianyaiakannya. Yang lain juga tidak bisa. Harganya terlalu tinggi. Namun, dalam mimpinya kembali ke zaman dahulu kala, ia mendapat kesempatan seperti itu. Dia bisa memulai kembali jalur kultifasinya di sini tanpa ada rasa khawatir. Dia bisa menebus semua kesalahan dan kekurangan sebelumnya. Yang ia kejar bukanlah kecepatan, tetapi kualitas. Akan tetapi, Kaisar Agung Star Brilliance yang bodoh ini telah mengabaikan hal ini. Jadi, kenapa kalau pihak lainnya masih hidup? Jadi bagaimana jika wilayah pihak lain tinggi? Tidak ada gunanya berjalan di jalan yang sama dua kali. Roh badak itu berlari dan berlutut di tanah. Raja Kera, mulai sekarang, kau adalah bosku. Dan aku adalah bawahanmu. Saya tidak akan ragu untuk melewati gunungan pisau dan lautan api. Raja Monyet, tolong ampuni nyawaku. Bukannya aku tidak bisa mengampunimu, tetapi kamu harus terus mengumpulkan sumber daya untukku. Apakah kamu mengerti? Tidak masalah. Manusia batu sebelumnya juga memintaku melakukan ini. Jangan khawatir, saya punya pengalaman. Pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata. Selanjutnya, dia mulai menempa pedangnya sendiri. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tiga tahun telah berlalu. Lin Suan tidak hanya berhasil menempa pedang api ungu, tetapi ia juga menaklukkan semua binatang buas dalam radius 800 mil. Mereka semua tahu bahwa Raja Monyet yang sangat menakutkan telah muncul di gunung monyet. Dia sangat kuat. Bukan hanya fisiknya yang kuat, tetapi teknik pedangnya juga tak tertandingi. Satu pedang menebas langit dan satu pedang menghancurkan bumi. Memang, Lin Suan telah melangkah lebih jauh di jalan pedang. Lin Suan kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kultivasi. Dia hanya mengolah fisik dan teknik pedangnya. Dia tidak mengolah hal lain. Meskipun sederhana, pedang Lin Suan selalu berubah dan mencakup segalanya. Tidak hanya mencakup lima elemen, tetapi juga mencakup yin dan yang. Pedangnya adalah sepotong surga, sebuah dunia. Ledakan. Aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Lin Suan. Sebuah pedang muncul di bawah kakinya dan membubung ke langit. Pada saat ini, guntur samar-samar terdengar di antara langit dan bumi. Binatang-binatang di pegunungan sekitar semuanya bersujud. Faktanya, banyak sekali orang di dunia ini yang terkejut. Apa ini? Mereka semua tercengang. Lin Suan merasa bersemangat. Pedang daunya telah terbentuk. Dao agung. Ini adalah kekuatan yang hanya orang suci yang bisa menghubunginya. Dia tidak menyangka kalau teknik pedangnya sudah bersentuhan dengan ranah dao besar. Tiga tahun itu benar-benar membuatnya bahagia dan terkejut. Tampaknya dia memperoleh banyak hal dari mimpi zaman dahulu kala tersebut. Sungguh dao pedang yang mengerikan. Di tengah hutan yang luas itu, hiduplah seekor ular piton raksasa yang panjangnya mencapai 100 meter. Dia mengembuskan asap dan terlihatlah banyak sekali bangkai binatang di bawah kakinya. Ular piton raksasa ini sangat ganas. Namun, ia adalah kaisar ikan merah. Kaisar ikan merah tumbuh dari ikan mas kecil menjadi raja ular piton raksasa. Ia juga telah mengalami banyak hal. Akan tetapi, dia belum memadatkan dao besarnya sendiri. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan pada cahaya pedang dao. Matanya dipenuhi dengan rasa iri. Siapa itu? Bagaimana dia bisa memadatkan dao besar dalam waktu sesingkat itu? 6222. Kota abadi, tingkat kedua. Tempat ini masih tetap misterius seperti sebelumnya. Banyak penantang telah tiba di level kedua. Mereka mulai mencari di area tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa kelompok yang datang lebih awal, seperti Lin Suan dan yang lainnya, telah diuji. Di suatu tempat misterius di kota abadi, Dewa mimpi melihat pemandangan di mimpi zaman kuno. Ia pun terkejut. Dia telah membentuk dao besarnya sendiri dengan sangat cepat. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Kultivasinya sebelumnya tidak terlalu tinggi. Bahkan bisa dikatakan dia tidak menonjol. Akan tetapi, dia merupakan orang pertama yang membentuk dao besarnya sendiri. Sungguh pedang dao yang mengerikan. Aku harus mengamatinya dengan saksama. Dewa mimpi mulai memperhatikan Lin Suan. Setelah Lin Suan membentuk dao besarnya, dia meraung ke langit. Dao pedangnya menjadi semakin menakutkan dan misterius. Dao agung saya belum sempurna. Saya perlu terus meningkatkannya. Pada saat ini, Lin Suan melangkah ke udara. Dia melangkah ke segala arah. Kemana pun dia lewat, monster dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertekuk lutut. Tidak ada yang berani melawan. Saat Lin Suan melintasi hutan, ia bertemu lawan baru. Roh beruang hitam. Beruang hitam ini juga memiliki dao besarnya sendiri. Di sekelilingnya, ada badai hitam yang berputar-putar. Ketika dia mengetahui bahwa seorang ahli baru telah tiba, roh beruang hitam tercengang. Dia keluar dari guanya dan melihat kekejauhan. Namun, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia tersenyum. Aku tak menyangka di hutan kecil di depan sana, akan muncul seorang Saint Sage. Saya terkejut bahwa seorang suci dari jalan agung telah muncul. Aku Black Wind. Kulihat kau sangat kuat. Bagaimana kalau kita menjadi saudara angkat? Jika saatnya tiba, kita bisa bekerja sama. Tak seorang pun di gunung iblis ini yang bisa menandingi kita. Menjadi saudara sumpah. Lin Suan menyipitkan matanya dan tersenyum. Tidak perlu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara angkat bersamaku. Lin Suan mengatakan kebenaran. Roh beruang hitam sangat marah. Orang ini sangat sombong. Salah satu bawahannya berkata, Yang mulia, bukankah Anda baru saja mendapat dua pil roh? Mengapa Anda tidak mengundang orang ini dan bereksperimen dengannya? Mata roh beruang hitam berbinar. Ide bagus. Dia telah memperoleh dua pil roh dari sebuah gua kuno. Pil-pil ini sangat misterius. Satu berwarna hitam, dan satu lagi berwarna putih. Namun, dia tidak berani mengujinya dengan gegabuh. Alasannya adalah karena ia menemukan bahwa hanya satu dari dua pil itu yang manjur. Yang satunya adalah racun. Itulah sebabnya jika dia memakan makanan yang salah, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki dao agung dan seorang suci, dia tetap tidak dapat memahaminya. Sekarang setelah dia bertemu dengan orang suci jalan agung lainnya, dia punya ide untuk membiarkan pihak lainnya memakan satu. Jika itu racun, maka tidak apa-apa jika pihak lain mati. Jika itu bukan racun, maka dia akan menelan pihak lain dan memakan dagingnya. Dengan cara ini, ia dapat dianggap telah memakan pil ajaib. Memikirkan hal ini, dia tersenyum sinis. Kakak, jangan bicarakan tentang menjadi saudara angkat untuk saat ini. Datanglah ke gua ku dan duduklah. Aku baru saja memperoleh sesuatu yang bagus. Bantu aku melihatnya. Jika itu barang bagus, bawa saja ke sini. Linsuan menunduk, cahaya yang sangat dingin terpancar dari matanya. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah gua angin hitam menjadi dua bagian. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di dalamnya. Hei Feng terkejut. Saat berikutnya, dia marah sekali. Kamu mau mati? Apakah kau sungguh mengira aku tidak berani melakukan apapun padamu? Hei Feng menjadi gila dan melambaikan cakarnya. Tiba-tiba badai hitam itu menjadi sangat ganas dan berubah menjadi dua tornado. Ia menghancurkan kehampaan dan melesat menuju langit. Linsuan menebas dengan pedangnya dan menghancurkan badai hitam. Dia berkata, saya datang ke sini untuk berjuang dan memperbaiki diri. Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Kesombongan Linsuan benar-benar membuat Hei Feng marah. Hei Feng menerjang ke langit dan keduanya bertarung dengan sengit. Angin dan awan di langit berubah, dan itu sangat menakutkan. Setelah sepuluh gerakan, Hei Feng terpental oleh pedang itu, dan darahnya mengotori langit. Dia berteriak ngeri. Pihak lain baru saja memperoleh hukum Jalan Agung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Linsuan tidak mengampuni dia. Setelah beberapa gerakan lagi, tubuh Hei Feng terkoyak. Dia berteriak ketakutan. Tidak, ampuni nyawaku. Aku bersedia memberikan hartaku kepadamu. Dia memohon belas kasihan dengan panik. Binatang-binatang iblis lainnya berlutut di tanah karena ketakutan. Kalau begitu, serahkan saja. Linsuan berdiri di atas langit dengan pedang di tangan. Beruang hitam di bawah buru-buru mengeluarkan dua pil roh yang diperolehnya. Itu adalah kotak harta karun. Setelah dibuka, ada dua pil di dalamnya, satu hitam dan satu putih. Ada pola pil misterius di sana, dan aura yang dipancarkannya membuat Jalan Agung Linsuan mendidih. Saat Hei Feng melihat pemandangan ini, sedikit rasa sakit muncul di matanya. Akan tetapi, dia tidak memberitahu pihak lain bahwa salah satunya adalah racun. Pada akhirnya, pihak lain pasti akan mati jika memakannya. Meskipun dia tidak dapat membunuh pihak lain dengan tangannya sendiri, namun dapat melihat pihak lain mati dengan mata kepalanya sendiri dianggap sebagai balas dendam. Linsuan melambaikan tangannya dan mengambil kotak harta karun itu. Ketika dia melihat pil hitam dan putih itu, dia sangat terkejut. Barang bagus. Setelah memakannya, kekuatannya masih bisa ditingkatkan lagi. Dia tidak tahu kapan dia bisa pulih untuk menjadi kaisar agung. Pada saat berikutnya, dia tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menelan kedua pil itu bersamaan. Bagus, dia memakannya. Dia memakannya. Hei Feng bersorak kegirangan di bawah. Namun, dia masih menahan diri. Ketika pihak lain marah, dia akan melihat bagaimana dia bisa menghancurkan pihak lain. Setelah Linsuan menelan pil hitam dan putih, cahaya misterius muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil, dan suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya mulai bergetar. Lalu, dia meludahkan darah. Hahaha. Melihat kejadian ini, Hei Feng berdiri dan tertawa. Bagaimana ini? Rasanya tidak enak? Bukan. Ada racun di dalamnya. Bahkan jika kamu memiliki jalan agung, kamu pasti akan mati. Berlututlah dan mohonlah padaku, maka aku akan memberimu kematian yang cepat. Para iblis lainnya juga berdiri dan mencibir. Mereka menghunus pedang dan golok, siap menyerang kapan saja. Mata Linsuan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melayang di udara. Meskipun sebelumnya dia memuntahkan darah, ada diagram Taiji di tubuhnya yang dengan cepat mengembun dan terbentuk. Dengan hitam dan putih sebagai asal muasalnya, diagram itu mulai berputar. Ledakan. Kemudian, diagram Taiji terbang keluar dari tubuhnya dan berputar cepat di belakangnya. Aura Yin yang mengembun. Apa yang sedang terjadi? Beruang hitam di bawah tercengang ketika melihat pemandangan ini. Jutaan iblis juga tercengang. Anak ini tidak mati. Mengapa saya merasa auranya menjadi lebih kuat lagi? Tubuh Heifeng bergetar, dan matanya hampir keluar. Setelah beberapa lama, dia berseru. Jalan hebat kedua. Anda sebenarnya telah memadatkan jalan agung kedua. Benar saja, setelah memakan pil roh hitam dan putih ini, Linsuan memadatkan jalan agung Yin Yang. Kekuatannya berubah lagi dan meningkat pesat. Pilar cahaya hitam dan putih lainnya menembus langit. Pada saat ini, banyak sekali mata yang melihat ke atas. Di sebuah gua tempat tinggal, ketika Kaisar Besar Sing Yao melihat pemandangan ini, dia menjadi gila. Tubuhnya bergetar. Ini adalah Aura Yin yang dari Lin Woody. Dia dapat memadatkan jalan agung kedua. Dia benar-benar melampauiku. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya telah dikalahkan? Apakah aku sungguh tidak sebaik dia? Keyakinan Kaisar Besar Sing Yao runtuh pada saat ini. 6.223 Linsuan telah memadatkan dao besar keduanya, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia melihat roh beruang hitam di bawah. Dia berkata, Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu terhadapku? Celepuk. Roh beruang hitam berlutut di tanah, tampak lebih buruk daripada menangis. Dia segera menjelaskan, bagaimana itu mungkin? Ya Allah, aku hanya bercanda denganmu. Lihat, ramuan hitam dan putih ini semuanya adalah ramuan ajaib. Kalau tidak, bagaimana kau bisa memadatkan dao besar keduamu? Hem. Linsuan mendengus dan suaranya seperti guntur. Tekanan pada tubuhnya menyapu dan diagram tai chi mengenai roh beruang hitam secara langsung. Roh beruang hitam terjatuh ke tanah, dan sebuah lubang mengerikan muncul di tanah. Roh beruang hitam itu memuntahkan darah dan berteriak, Ampuni aku, yang maha kuasa. Binatang-binatang buas lainnya juga berlutut di tanah. Bahkan raja mereka pun telah dikalahkan, bagaimana mereka bisa melawan? Linsuan berkata, Ampuni aku, beri aku alasan. Aku tahu seekor binatang buas yang memiliki harta karun. Jika kau mendapatkan harta karun itu, kau dapat memadatkan dao agung ketigamu. Dao besar ketiga. Linsuan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memadatkan dao besar yang normal. Jika aku melakukannya, kuharap itu ada hubungannya dengan api. Jika harta karun yang kamu bicarakan tidak ada hubungannya dengan api, kamu akan masuk neraka. Api. Angin hitam berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Binatang itu memang memiliki api yang kuat. Dan dia memiliki harta yang sangat mirip dengan yin yang grit dao milikmu. Ah, benarkah? Linsuan bahkan lebih terkejut, bawa aku ke sana. Dia melambaikan tangannya, dan diagram yin yang terbang bersama angin hitam. Angin hitam menunjuk ke suatu arah, dan Linsuan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang. Gunung Uya. Gunungnya tinggi, dan anginnya kencang. Tidak ada awan sejauh ribuan mil. Terdapat sebuah gua tempat tinggal di gunung, dan banyak sekali binatang kecil yang tinggal di kaki gunung. Setiap hari, mereka akan membunuh beberapa makhluk dan menyembah mereka dengan darah mereka. Darah akan mengalir ke gua di puncak gunung. Pada saat ini, di kehampaan dekat Gunung Uya, cahaya pedang berhenti dan berubah menjadi manusia. Itu adalah Linsuan. Linsuan diikuti oleh Beruang Hitam. Beruang Hitam menunjuk ke arah Gunung Uya dan berkata, Itu dia. Binatang buas itu ada di sana. Binatang iblis macam apa dia? Linsuan bertanya. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa ada pesan mengerikan yang datang dari puncak gunung di depannya yang membuatnya merasa tertekan. Beruang Hitam berkata, Itu adalah burung rok bersayap emas dengan kekuatan yang mengerikan. Dialah raja di sini. Tidak seorang pun berani melawannya. Burung rok bersayap emas. Linsuan mengangguk setelah mendengar itu. Dia tidak terlalu terkejut. Sebelumnya, di dunia nyata, dia telah membunuh banyak sekali petarung hebat. Golden Winget rok bukanlah apa-apa di hadapannya. Bahkan sekarang pun, dia tidak peduli. Beruang Hitam berkata, Yang mulia, saya akan memanggilnya untuk Anda. Setelah berkata demikian, dia ingin terbang ke bawah. Namun, Linsuan menangkapnya dan berkata, Tidak perlu bersusah payah begitu. Linsuan mengayunkan pedangnya ke arah gunung tanpa batas sambil berteriak, Elang sayap emas, keluar. Apa? Black Wind tercengang. Morning Cheng adalah pria yang ganas. Tahukah kamu seberapa kuat Golden Winget rok? Beranikah kamu bersikap sombong seperti itu? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Orang ini pasti sudah mati. Dia harus bersembunyi jauh. Di kaki gunung tanpa batas, para binatang iblis yang menyembah juga tercengang. Mereka semua menatap ke langit. Beberapa setan besar menjadi marah. Kau sedang mencari kematian. Tiga setan besar melayang ke langit, aura setan mereka mengerikan. Dengan senjata yang tak tertandingi di tangan mereka, mereka mengayunkannya dengan ganas. Langit dan bumi hancur berkeping-keping, seakan-akan dunia akan hancur. Angin hitam begitu ketakutan sehingga dia segera lari. Anak ini mungkin tidak bisa mengalahkan setan-setan besar ini, kan? Bagaimanapun juga, gunung tanpa batas adalah tempat yang sangat menakutkan. Enyah. Menghadapi tiga iblis besar, Lin Suan mendengus dingin dan mengayunkan pedang di tangannya. Pedang itu berubah menjadi api ungu dan menebas dari langit. Pedang berubah menjadi naga. Seekor naga raksasa memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, menghancurkan tubuh tiga iblis besar. Antara langit dan bumi terdengar auman naga. Adegan ini sangat mengejutkan. Angin hitam tercengang, dan banyak binatang iblis di bawahnya ketakutan. Tubuh-tubuh yang hancur berjatuhan, dan gunung tanpa batas diwarnai merah oleh darah. Semua darah mengalir ke arah gunung tanpa batas. Lin Suan mengerutkan kening setelah melihat ini. Aneh sekali, teknik kultivasi macam apa yang dipraktikkan orang di dalam. Dia menebas gunung tanpa batas dengan pedangnya. Di dalam gunung tanpa batas, sesosok tubuh membuka matanya. Di depannya, ada botol yin yang yang berputar dan menyemburkan cahaya, menyerap kekuatan darah. Dan angka itu sungguh mengerikan. Dia memiliki tubuh manusia dan sepasang sayap emas di punggungnya. Pada saat ini, dia berdiri dan tingginya tak tertandingi. Siapa yang berani mengganggu kultivasiku? Kau sedang mencari kematian. Dia melihat keluar dan mendengus dingin. Kemudian, dia meraih udara dengan telapak tangannya. Di luar gunung tanpa batas, kehampaan berguncang, dan cakar emas mencengkram lin Suan dari segala arah. Oh tidak. Sebelum cakar itu mendarat, Black Wind memuntahkan setegup besar darah. Dia sama sekali bukan tandingannya. Lin Suan juga tercengang. Ini adalah kekuatan seorang kuasa kaisar. Burung rok bersayap emas ini sebenarnya adalah Raja Enam Mahkota. Ini adalah Raja Iblis Sejati. Ia terlalu menakutkan. Dia baru saja memadatkan dua dao besar. Di antara para sein, dia bisa menyapu semuanya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan seorang kuasa kaisar, ia masih jauh tertinggal. Tentu saja, itu hanya kekuatannya saat ini. Alam Sejati Lin Suan adalah alam kaisar agung. Oleh karena itu, dia tetap tidak takut. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sedang berlatih kekuatan Yin dan Yang, kan? Kau berada di jalan yang salah. Daomu salah. Berdengung. Cakar emas di langit berhenti. Black Wind tercengang. Pada saat itu, dia berpikir bahwa mereka pasti akan mati, dan berubah menjadi abu. Tetapi dia tidak menyangka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saat berikutnya, suara dingin terdengar dari gunung tanpa batas. Lanjutkan. Segala sesuatu membawai Yin dan memeluk Yang. Apakah kamu mengerti? Kata Lin Suan. Ledakan. Aura yang amat mengerikan menyeruak keluar dari gunung tanpa batas. Tiba-tiba langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah kekuatan seorang kuasa kaisar, yang jauh melampaui seorang Sein. Para iblis besar di bawah juga terus gemetar. Sudah berakhir. Orang ini telah membuat marah burung rog bersayap emas. Dia sudah mati. Wajah Black Wind juga dipenuhi keputus asaan. Setelah ini, pintu masuk gua gunung Uya terbuka dan sesosok tubuh emas berjalan keluar dari sana. Kemunculannya menyebabkan banyak sekali binatang iblis bersujud menyembah. Ini adalah burung rog bersayap emas. Auranya memang kuat. Lin Suan terkejut, tetapi dia hanya mengangguk sedikit. Dia bahkan telah melihat lebih dari satu dewa bumi sejati, apalagi hanya seorang raja enam mahkota. Lin Suan berdiri di sana seperti dewa yang menguasai dunia. Tatapan matanya sangat dalam. Hal ini membuat burung rog bersayap emas semakin terkejut. Ketika pihak lain mengucapkan kata-kata itu, Fas Yin yang di depannya bergetar hebat. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Pihak lain telah berbicara tentang hakikat sejati dao besar Yin dan Yang. Namun, saat dia melihat pihak lain hanya seorang sein kecil, dia tercengang. Dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Kata burung rog bersayap emas itu dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, api perak tak terbatas di tubuhnya menyapu sembilan langit. Tatapan mata Lin Suan melewatinya dan melihat ke dalam gua. Dia melihat Fas Yin Yang. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan diagram Taiji muncul. Kemarilah. Suara samar terdengar. Fas Yin Yang di gua gagak langsung terbang mendekat. Ia melayang di depan Lin Suan. Tampaknya burung itu sangat patuh. Adegan ini membuat mata burung golden winged rock hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Dia telah memperoleh harta karun ini. Sudah 800 tahun berlalu, tetapi dia belum memurnikannya. Apakah pihak lain membuat Fas ini mengenalinya sebagai tuannya hanya dengan beberapa kata? 6224 Botol energi ganda Yin yang berputar cepat di depan Lin Suan, tampak sangat patuh. Hal itu membuat burung rock bersayap emas tercengang. Anda juga tahu hukum Yin dan Yang. Katanya dengan heran. Lin Suan melambaikan tangannya, dan aura Yin dan Yang muncul dari tubuhnya. Kemudian, aura itu berputar cepat, membentuk diagram Taiji. Itu sangat misterius. Perpaduan yang sempurna. Setelah Raja Burung Rock bersayap emas melihatnya, dia sangat terkejut. Bolehkah saya tahu siapa sebenarnya Anda? Aku datang dari seberang surga. Lin Suan menunjuk ke langit. Kemudian, dia melihat ke arah pihak lain dan berkata, Hukum Yin dan Yang Anda tidak begitu bagus. Saat suara Lin Suan terdengar, sebagian aura Yin dan Yang di tubuh Golden Winged Rock dengan cepat runtuh. Senior, mohon pencerahannya. Burung rock bersayap emas sangat gembira. Seseorang harus tahu seberapa besar keinginannya untuk memiliki kekuatan Yin dan Yang. Namun kekuatan ini terlalu sulit untuk dikendalikannya. Sekarang dia telah bertemu dengan seorang ahli hukum Yin Yang, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Dao tidak bisa diajarkan dengan mudah. Pada saat ini, tatapan mata Lin Suan sangat dalam, seolah-olah dia sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Tatapan macam apa itu? Burung rock bersayap emas tercengang. Sebagai Raja Enam Mahkota, dia tidak bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Mungkinkah orang ini telah melampauinya? Tetapi mengapa dia terasa seperti orang suci saja? Dalam sekejap, ia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Akan tetapi, dia masih tidak mengerti apa maksud pihak lain itu dengan datang dari balik surga. Namun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia harus memanfaatkannya. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya. Saya bersedia mengikuti senior. Tolong ajari saya hukum Yin dan Yang. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam. Adegan ini mengejutkan roh beruang hitam di kejauhan. Ini adalah Raja Burung Rok bersayap emas, sungguh makhluk yang mengerikan. Di bawah, para iblis besar dari gunung tak terbatas juga tercengang seperti patung. Apa yang mereka lihat? Raja mereka sebenarnya telah tunduk pada mereka. Siapa sebenarnya pemuda ini? Ikuti aku, Lin Suan menatapnya dan tersenyum. Bisakah kamu melakukannya? Saya dapat membimbing Anda. Namun, aku tidak menyimpan sampah di dekatku. Jika kau tidak bisa memuaskanku, aku akan mengusirmu kapan saja. Senior, tolong beri saya petunjuk. Apapun yang Anda katakan, saya pasti akan melakukannya. Sikap Burung Rok bersayap emas menjadi lebih penuh hormat. Jangan panggil aku senior, panggil saja aku Tuan Muda. Ya, Tuan Muda. Lin Suan mengulurkan tangannya dan diagram Tai Chi berputar. Kemudian, berubah menjadi pedang Yin yang dan berputar di sekelilingnya. Lihat, ini adalah kekuatan Yin dan Yang. Setelah itu, Lin Suan mendemonstrasikan dan memberikan beberapa petunjuk. Seketika itu juga, Raja Burung Rok bersayap emas pun tercerahkan. Jadi begitulah adanya, Anda benar-benar dapat berkultivasi seperti ini. Surga, aku dari surga, aku. Raja Burung Rok bersayap emas pun tercerahkan. Ia sangat bersyukur. Kata-kata Tuan Muda lebih baik daripada seribu tahun kultivasiku. Guru, Guru, silakan katakan padaku, meski itu tumpukan pedang atau lautan api. Lin Suan berkata, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ayo, kita pergi ke gua tempat tinggalmu. Tuan Muda. Dengan Raja Peng Agung bersayap emas memimpin jalan, keduanya memasuki gua abode tanpa batas. Sang Rok-Rok yang Agung. Mereka telah melihat betapa gembiranya Raja Burung Rok besar bersayap emas selama percakapan sederhana mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa meskipun kata-kata Lin Suan sederhana, mereka tidak dapat memahaminya. Apakah Dao Agung itu sederhana? Mereka tidak akan mampu memahami perkataan Lin Suan kecuali mereka memasuki alam kuasi kaisar. Raja Lin Suan Rok memasuki gua tanpa batas dan mengangguk sedikit. Ia, ini adalah tempat yang tepat baginya untuk berkultivasi. Dia berkata, serahkan botol Ki Gandayin dan yang kepada saya terlebih dahulu. Saya akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda di masa mendatang. Ketika kau benar-benar menguasai hukum Yin dan Yang, aku akan mengembalikan botol ini padamu. Tidak ada gunanya bagi Lin Suan memiliki benda ini. Bagaimanapun, ini hanyalah mimpi. Dia akan kembali ke dunia nyata. Ia, Raja Burung Rok bersayap emas mengangguk penuh hormat. Dia berkata, Tuan muda, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tubuh Lin Suan bergetar, tubuh Dewa Sembilan yang mekar dengan cahaya. Dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Perang Matahari. Dia berkata, Saya ingin mengolah fisik saya, jadi saya membutuhkan api yang sangat menakutkan. Saya mendengar dari roh beruang hitam bahwa Anda memiliki nyala api ini. Aku punya sejenis api asal yang disebut api Raja Wali Emas. Raja Raja Wali bersayap emas melambaikan tangannya dan api kemasan pun muncul. Ini adalah api iblisnya. Itu sangat mengerikan. Baiklah, suntikan api iblis ke seluruh gua. Aku ingin berkultivasi. Raja Burung Rok bersayap emas mulai melepaskan api iblisnya. Lin Suan mengeluarkan gulungan batu giyok. Dia mengukir sebagian pemahamannya tentang hukum Yin dan Yang di atasnya dan melemparkannya ke pihak lain. Setelah melepaskan api, Raja Raja Wali bersayap emas menerima gulungan batu giyok. Dia sangat bersemangat. Dia mundur ke samping dan mulai mengolah energi Yin dan Yang. Adapun Lin Suan, dia berjalan memasuki api Raja Wali emas dan mulai melatih tubuh ilahi Sembilan Yang. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Tentu saja, ini baru sepuluh tahun dalam mimpi. Mungkin hanya beberapa hari saja yang telah berlalu di dunia luar. Mungkin bahkan beberapa jam. Pada hari ini, di gua tanpa batas, Lin Suan membuka matanya. Api Golden Rock di sekelilingnya telah menghilang. Tubuh ilahi Sembilan yang miliknya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, dia telah menjadi orang suci tertinggi dan akan memasuki alam kuasi kaisar. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Api gagak emas tidak bisa lagi memberinya kekuatan. Jika dia tidak dapat menemukan api baru, kecepatan kultifasinya mungkin akan melambat. Lin Suan tidak tahu seberapa jauh orang lain telah berkultifasi. Namun, dia tidak bisa ceroboh. Lin Suan menceritakan kekhawatirannya kepada Raja Burung Rock bersayap emas. Setelah mendengar ini, Raja Burung Rock bersayap emas mengangguk. Dia berkata, Tuhan muda, kekuatan saya terbatas. Dengan api Raja Wali Emas yang saya miliki saat ini, hanya ini yang dapat saya lakukan. Namun, aku tahu ada api lain yang sangat menakutkan. Bahkan aku tidak berani melawannya dengan mudah. Oh, api apa? Di mana itu? Raja Burung Rock bersayap emas berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Api itu disebut tiga api sejati. Api ini konon berada di langit. Api ini sangat misterius dan langka. Bahkan seorang kuasa kaisar tidak dapat menemukannya. Tetapi, ada legenda yang mengatakan bahwa pada saat itu, sebagian dari tiga api sejati jatuh dari langit dan berubah menjadi sebuah wilayah kekuasaan. Saya belum melihatnya. Konon katanya tempat itu sangat mengerikan. Seorang kuasa kaisar kemungkinan besar akan mati jika dia masuk ke sana. Tiga api sejati, domain api. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya dingin keluar dari matanya. Dia belum pernah mendengar api seperti itu. Akan tetapi, yang mampu membuat Raja Raja Wali bersayap emas begitu ketakutan, orang dapat membayangkan bahwa itu pastilah sebuah api yang amat menakutkan. Dia akan pergi ke domain api untuk mencari tiga api sejati. Lin Suan merasa bahwa setelah menemukan tiga api sejati, dia pasti bisa menerobos dan menjadi kaisar semu. Dia bahkan mungkin hampir menjadi kaisar agung. Bawalah aku ke domain api. Bagaimana kalau kamu masuk ke domain api atau tidak? Terserah kamu. Selain itu, sepanjang perjalanan, saya dapat terus membimbing Anda tentang hukum Yin dan Yang. Oke. Raja Burung Rok bersayap emas mengangguk. Meskipun dia telah menguasai hukum Yin dan Yang, dia masih tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Lin Suan. Bagaimanapun, identitas asli Lin Suan adalah seorang kaisar agung. Terlebih lagi, dia adalah seorang kaisar agung yang telah mengembangkan kekuatan abadi. Tidak bisa lebih mudah untuk membimbing Raja Burung Rok bersayap emas. Pada hari ini, pintu gua abode tanpa batas terbuka dan Raja Raja Wali bersayap emas terbang keluar. Raungannya mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, semua iblis besar di daerah sekitarnya berkumpul dan membungkuk. Akan tetapi, Raja Raja Wali bersayap emas mengabaikan setan-setan besar ini. Dia melebarkan tubuhnya, mengepakkan sayapnya, dan merangkak dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia berkata, Tuan Muda, silakan. Setan-setan besar yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit. Di bawah tatapan terkejut mereka, sesosok tubuh tiba di punggung Raja Raja Wali bersayap emas. 6.225 Surga Raja di mata mereka, burung rok bersayap emas, telah menjadi tunggangan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu betapa liarnya burung rok bersayap emas. Dahulu kala ada seorang Raja Wali yang sangat kuat dari daerah lain yang ingin menaklukkan burung rok bersayap emas. Pada saat itulah, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu datang dari langit dan bertarung dengan burung rok bersayap emas. Kedua belah pihak bertempur selama satu tahun delapan bulan. Itu benar-benar pertempuran yang kacau yang menghancurkan gunung dan sungai. Tubuh burung rok bersayap emas itu tertusuk. Namun, pada akhirnya, dia tetap tidak menyerah. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan yang tak tertandingi itu tidak punya pilihan selain pergi. Ia tidak menyangka bahwa burung rok bersayap emas akan rela membiarkan seorang pemuda berdiri di punggungnya. Kepercayaan macam apa ini? Ayo pergi. Lin Suan datang ke punggung Golden Wingate Rock dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Katanya, Burung rok bersayap emas mengembangkan sayapnya. Rok miliknya telah menempuh jarak ribuan mil. Kecepatannya amat cepat. Lin Suan mulai memahami teknik pedang. Karena menurut burung rok bersayap emas, alam api itu sangat jauh. Bahkan jika dia sudah menjadi seekor rok, akan butuh waktu tiga tahun baginya untuk terbang dengan kecepatan ekstrim ini. Mimpi sepanjang masa ini sungguh luas. Mungkin hanya para dewa negeri ini yang bisa menciptakan lingkungan seperti itu. Dia bertanya-tanya seberapa kuatnya dewa mimpi itu. Lin Suan dan yang lainnya mengalami banyak hal selama perjalanan tiga tahun. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan banyak sekali kekuatan besar. Ada manusia, binatang buas, dan bahkan roh pendendam, prajurit hantu, dan makhluk aneh lainnya. Lin Suan bertarung dengan mereka. Setiap pertempuran menggemparkan. Dia pernah berjuang untuk mencapai sembilan surga dan bertarung dengan burung gagak emas di langit. Dengan kekuatan tubuhnya, dia mencabik-cabik Golden Crow. Dia juga memasuki lautan tanpa batas dan bertarung dengan naga banjir Kuasi Kaisar. Naga banjir itu menunggangi puluhan ribu iblis dan menyapu dunia. Namun, tubuhnya ditebas oleh Lin Suan. Saat itu, lautan berubah menjadi lautan darah. Banyak binatang buas putus asa dan ketakutan. Lin Suan menghancurkan puluhan ribu hantu dan membunuh sekelompok prajurit hantu dengan pukulan. Setiap pertempurannya menjadi legenda yang tersebar luas di dunia ini. Semua orang tahu bahwa ada seorang pemuda tampan yang membawa pedang panjang berwarna ungu di punggungnya dan menunggangi burung peng besar bersayap emas ke arah barat. Dia sedang mencari domain api yang misterius. Dalam tiga tahun ini, ilmu pedang Lin Suan menjadi lebih mengerikan dan misterius. Dinginnya pedang membuat rambut burung rok bersayap emas berdiri tegak. Meskipun pihak lain sekarang hanya seorang sage agung, hanya butuh beberapa gerakan saja bagi pihak lain untuk membunuhnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin benar-benar bisa memasuki domain api. Kekuatan burung rok bersayap emas juga meningkat pesat. Itu adalah binatang mutan dari surga dan bumi, memiliki fisik yang kuat dan api yang mengerikan. Sekarang, dia telah mengolah hukum Yin Yang yang diinginkannya. Meskipun dia tidak sebaik Lin Suan. Namun, dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Selain Lin Suan, yang lainnya juga telah membuat terobosan. Dari 31 penyusup, dua diantaranya tereliminasi. Dalam proses pertumbuhan mereka, mereka menghadapi lawan yang tidak dapat mereka kalahkan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu tidak beruntung. Oleh karena itu, mereka tereliminasi. Setelah mereka berdua pergi, desahan dewa mimpi memindahkan mereka pergi. Tersisa 29 orang. Di antara mereka, Lin Suan adalah yang tercepat. Dia telah membentuk dua dao besar dan menjadi sage besar. Tubuh ilahi sembilan yang telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan ilmu pedangnya begitu kuat hingga dapat membunuh seorang kaisar batas. Selain itu, kaisar ikan kakap merah dan yang lainnya juga telah maju pesat, memasuki alam suci. Kaisar ikan merah juga telah berkultivasi hingga ke alam bijak agung. Dia tidak pergi ke daratan, melainkan bertempur di lautan tak berujung. Ia tumbuh dari seekor ikan mas kecil, menjadi ular air, menjadi ular piton raksasa, dan kemudian menjadi naga banjir. Selanjutnya, ia mulai berubah menjadi manusia. Beberapa orang dari alam ilahi juga telah berkembang dengan sangat baik. Namun, kecepatan kaisar cahaya bintang telah melambat. Dia tidak punya pilihan lain. Dia pernah bertemu Lin Suan sebelumnya. Setelah pertarungan dengan Lin Suan, kepercayaan dirinya telah hancur. Akibatnya, kemajuannya sangat lambat. Ketika dewa mimpi melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kaisar cahaya bintang dikalahkan. Namun, ada orang lain di sisi lain yang mendapat perhatian khusus darinya. Dia adalah seorang wanita berpakaian hijau, namanya kaisar cangking. Dia juga seorang kaisar agung super, tetapi kekuatannya tidak sekuat kaisar cahaya bintang. Namun, dia telah tampil sangat baik di Dream of Eternity. Sekarang, dia telah mulai menerobos ke ranah bohun dari Emperor. Wanita ini mengolah dao tanpa ampun, dan kecepatannya sangat cepat. Hal ini sangat mengejutkan dewa mimpi. Namun, dewa mimpi tidak akan mengolah dao tanpa ampun. Dia dapat menyerap beberapa keuntungan dari dao tanpa ampun. Kali ini, para penyusup ini tidak jahat. Mereka telah memberi saya ide-ide baru tentang dao masa depan. Dewa mimpi menganggupkan kepalanya berulang kali sambil memperhatikan orang-orang ini berkultivasi. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Dia bertanya-tanya apakah makhluk kecil ini bisa berhasil keluar dari mimpi keabadian. Tiga tahun telah berlalu di tengah pertempuran di sepanjang jalan. Setelah Lin Suan membunuh Raja Iblis yang kuat, dia melihat api tak terbatas di depannya. Apakah alam blaze ada di depannya? Lin Suan bertanya. Burung rok besar bersayap emas juga melihat kekejauhan dan mengambil nafas dalam-dalam. Benar saja, blaze rilem yang legendaris akhirnya tiba. Selama tiga tahun terakhir, dia terbang dengan kecepatan penuh. Dia sangat lelah. Jika Lin Suan tidak bersikeras datang, dia tidak akan membuang-buang waktu tiga tahun untuk datang ke penjaraan Raka. Meskipun ada sama di api sejati di sini, itu sangat berbahaya. Kaisar batas biasa tidak akan berani datang ke sini. Lin Suan menatap burung Raja Wali bersayap emas. Kemudian, dia melemparkan botol yin yang kepadanya. Dia berkata, Cukup, kamu telah selesai mengolah hukum yin dan yang. Juga, kau telah membawaku ke alam blaze. Kau tidak berhutang apapun padaku. Kau boleh pergi sekarang. Pak. Burung rok besar bersayap emas merasa sedikit bersemangat. Botol yin yang adalah harta karun, dan Lin Suan telah memberikannya kepadanya dengan mudah. Dia merasa tidak dapat melihat apa yang dipikirkan pemuda ini. Dalam tiga tahun terakhir, dia menyadari bahwa Lin Suan tidak terduga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya bersedia menemani Anda. Apakah kamu tidak takut mati? Lin Suan tersenyum. Burung rok besar bersayap emas berkata, Benar. Namun saya lebih takut menjadi stagnan. Aku merasa jika aku mengikutimu, aku mungkin bisa mencapai alam yang lebih tinggi jika aku tidak mati. Oke. Ikut aku. Aku janji kau tidak akan mati. Lin Suan berbalik sambil tersenyum dan berjalan menuju penjara Inferno. Burung rok bersayap emas merasa gembira. Ia pun mengikutinya. Berhenti. Ini Blaise Rilem. Cepat pergi. Ketika Lin Suan tiba di tepi penjara neraka, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari depan. Suara ini menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Lin Suan berhenti. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa tanah di depannya telah berubah. Di bawah tanah, ada lahar yang tak berujung dan api yang mengerikan. Meski hanya selangkah, itu adalah dua dunia yang berbeda. 6.226. Di depannya adalah wilayah api yang tak terbatas. Kekuatan api itu sangat mengerikan. Berhenti. Itu adalah domain api tak berujung. Kau tidak bisa memasukinya. Tiga ular api berjalan keluar dari api di depannya. Mereka mengenakan baju zirah dan memegang pedang di tangan mereka sambil berbicara dengan dingin. Itu memang domain api tak berujung. Lin Suan tersenyum. Saya mendengar bahwa ada api sejati samadi di sini. Benarkah itu? Berani sekali kau. Apakah kau di sini untuk merebut api samadi sejati? Anda, Anda tidak memenuhi syarat. Salah satu ular api meraung marah dan menusukkan tombak di tangannya. Ledakan. Lin Suan maju selangkah dan menamparkan tombak api itu dengan keras. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi gunung yang menyala-nyala, menekan ular api berkepala tiga di tanah. Siapa kamu? Biarkan kami pergi dan kau akan mati. Ular api berkepala tiga itu meraung. Pada saat yang sama, mereka menjerit melengking. Di kedalaman kobaran api, terdengar suara yang lebih agung lagi. Siapa yang berani bertindak kejam di domain api? Yang mulia, ini anak ini. Tolong bunuh dia dan selamatkan kami. Ular api berkepala tiga itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Di kejauhan, puluhan sosok berjalan keluar. Di antara mereka, ada seekor ular piton tinggi yang diselimuti api. Itulah raja ular api. Kekuatannya tak tertandingi. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Pada saat yang sama, ada niat membunuh yang mengerikan. Beraninya kau menyerang bawahanku. Siapa kau? Kau tidak pantas mengetahui siapa aku. Minggirlah. Aku ingin memasuki domain api ini untuk menemukan api sejati samadhi. Anda, kau sedang mencari kematian. Raja ular api sangat marah. Dia segera menyerang. Lin Suan tidak bergerak, tetapi Raja Rok bersayap emas di belakangnya menyerang. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Raja ular api terkejut. Kau adalah raja monster yang kuat. Mengapa kau di sini untuk bertindak kejam? Apakah kamu tahu, penguasa domain api tak berujung ini adalah Kaisar Api, suatu eksistensi yang melampaui segalanya. Kau sama sekali bukan tandingannya. Kaisar Api. Mendengar nama ini, Raja Burung Rok bersayap emas tercengang. Apakah ini penguasa domain api? Lin Suan menyipitkan matanya. Oh, Kaisar Agung. Tidak heran domain api ini begitu mengerikan. Dimanapun Kaisar Agung berada, mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Raja Daemon seperti Raja Peng Agung bukanlah tandingan Kaisar Agung. Sekalipun Raja Daemon yang tak terhitung jumlahnya datang, mereka mungkin tidak akan mampu melawan Kaisar Agung. Siapa itu? Suara keras terdengar dari kedalaman domain api. Kedengarannya seperti ribuan guntur. Ketika Raja Burung Rok bersayap emas mendengar suara ini, ia terus mundur. Seakan tersambar petir, dia meludahkan banyak darah. Mengerikan sekali. Satu suara saja telah melukainya. Jika ditampar, pasti mati. Pantas saja tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini. Sebaliknya, Raja Ular Api sangat gembira. Itu adalah suara Kaisar Api. Kalian telah membuat Kaisar Api marah. Kalian semua akan mati. Tuan muda, apakah kita akan pergi? Kaisar Api di dalam sungguh sangat menakutkan. Wajah Raja Burung Rok besar bersayap emas dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Ular Api mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Setelah dia selesai berbicara, puluhan Raja Iblis muncul di kejauhan. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari Raja Raja Wali Emas. Raja Burung Rok bersayap emas tercengang. Ini benar-benar tanah terlarang kematian. Tidak ada yang berani bersikap lancang di sini. Namun, Lin Suan tersenyum. Kaisar Api. Dia berjalan maju. Dia berkata, Saya di sini untuk meminjam tiga api sejati. Berdengung. Di domain api di depan, 49 Raja Daemon yang kuat semuanya berdiri ketika mereka mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Selama Kaisar Api memberi perintah, mereka akan menyerang dengan ganas. Pada saat ini, wajah Raja Burung Rok bersayap emas menjadi sangat pucat. 49 makhluk yang tidak lebih lemah darinya. Dia mungkin akan langsung dihajar hingga menjadi kabut berdarah. Tidak peduli seberapa kuatnya Lin Suan, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Cahaya dingin muncul di mata Lin Suan. Kemudian, dia membentuk lintasan misterius dengan jarinya. 49 Raja Daemon di sisi berlawanan bergetar. Meskipun cahaya ini tidak memiliki kekuatan serangan. Tampaknya berisi dao agung langit dan bumi. Dao agung itu langsung menekan jiwa mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan Kaisar Api saat berhadapan dengannya? Siapa kamu? Di domain api tak berujung, Kaisar Api berbicara lagi. Pada saat berikutnya, 10 ribu api membumbung tinggi dan seorang pria jangkung keluar dari dalamnya. Pria ini tampak berusia 30-an. Dia sangat tampan, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia mengenakan jubah perang yang menyala-nyala. Dia berdiri di sana seperti dewa api dari sembilan surga. Apakah ini Kaisar Api? Raja Raja Wali bersayap emas merasa ingin berlutut di depan sosok ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut sambil menjatuhkan diri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aura ini terlalu kuat. Pihak lain tidak sengaja merilis apapun, tetapi kekuatan Kaisar Agung melanda dunia. Raja Ular Api dan 49 Raja Daemon lainnya semuanya berlutut di tanah. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Suan dengan bangga. Nak, kau lihat itu. Ini adalah Kaisar Api dari Domain Api. Betapa dahsyatnya. Dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tercengang. Ini karena Lin Suan masih berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Dia benar-benar memblokirnya. Apa yang terjadi? Mata Kaisar Api berkedip-kedip, dan cahaya yang sangat misterius muncul di matanya. Dia berkata, Anda memang luar biasa. Meskipun Anda hanya seorang Santo Agung, mengapa saya merasakan kekuatan yang melampaui Alkitab di dalam diri Anda? Lin Suan tersenyum. Itu karena aku juga telah membuktikan Daoku. Lin Suan berkata sambil berjalan maju. Kekuasaan Kaisar Agung tidak berpengaruh apapun padanya. Dia datang ke sisi berlawanan dari Kaisar Api. Kaisar Api bahkan lebih terkejut lagi. Pemuda ini sungguh menakjubkan. Rekan Taois, silakan, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang Dao? Kata Lin Suan. Keduanya berjalan masuk sambil berbicara dan tertawa. Lautan Api yang tak berujung menyerah di bawah kaki mereka. Seolah-olah ada dua dewa yang sedang berpergian. Kaisar Api tidak bergerak. Sebaliknya, ia mengundang pihak lain masuk. Itu luar biasa. Ke-49 Raja Daemon tercengang. Raja Burung Rok bersayap emas menghela napas lega. Baru saja, dia telah berjalan di sekitar gerbang neraka. Selanjutnya, dia hanya harus menunggu. Diskusi Dao di Lautan Api yang tak berujung adalah milik tingkat Kaisar Agung. Raja Daemon lainnya tidak memenuhi syarat untuk menonton sama sekali. Mereka bahkan merasakan suara Dao Agung yang datang dari dalam dari waktu ke waktu, yang membuat tubuh mereka hampir terbelah. Sembilan hari kemudian, Kaisar Api tertawa. Menarik, sangat menarik. Rekan Tauis Lin, saya tidak menyangka pemahaman Anda tentang Dao Besar begitu mendalam. Lin Suan tersenyum dan berkata, Aku juga tidak menyangka apimu begitu kuat. Bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi sembilan matahari milikku. Lin Suan memang terkejut dengan Kaisar Api. Api pihak lain benar-benar mengerikan. Dia bahkan lebih penasaran dengan, Mimpi Zaman, ini. Apakah ini benar-benar hanya ilusi mimpi? Mengapa dia tidak berpikir demikian? Di mana tempat ini? 6.227. Api Samadhi sejati ada di depan. Lin Gongzi, silakan. Kaisar Api membawa Lin Suan masuk lebih dalam ke domain api. Sambil berjalan ia berkata, Wilayah api ini terbentuk karena api sejati Samadhi. Saat itu, bola api jatuh dari langit ke sembilan. Begitu bola api ini jatuh, Ia menyelimuti dunia tak berujung dan membentuk lautan api yang mengerikan. Makhluk hidup di dalamnya mati seketika. Kemudian, hanya beberapa makhluk kuat yang mampu bertahan hidup di sini. Dulu, saat saya berkultivasi ke alam Kaisar Batas, Sama sulitnya seperti naik ke surga untuk melangkah maju. Saya menemui hambatan. Oleh karena itu, Saya menjelajahi seluruh gunung dan sungai untuk mencari peluang. Akhirnya, saya melihat lautan api ini. Saya berkultivasi di sana selama tiga ribu tahun dan berhasil mencapai alam Kaisar Agung. Sejak saat itu, Saya tinggal di sini. Aku beri nama tempat ini domain api. Jadi seperti itu kejadiannya. Apakah itu benar-benar api yang jatuh dari langit ke sembilan? Semakin Lin Suan mendengarkan, Semakin ia merasa bahwa mimpi zaman kuno ini nyata. Dunia macam apa yang dikendalikan dewa mimpi? Dia bertanya, Apa yang ada di atas langit ke sembilan? Selain Kaisar Agung, Apakah ada Kaisar Agung Super di sini? Apakah ada dewa tanah? Lin Suan ingin tahu apakah ada dewa tanah di mimpi zaman kuno. Kalau saja tidak ada dewa tanah, Mungkin ini hanya ilusi. Kalau saja ada dewa tanah, Maka ini pastilah dunia nyata. Kaisar api menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Dunia ini terlalu luas. Aku pernah menghabiskan waktu puluhan tahun terbang ke satu arah, Tetapi aku tidak dapat menemukan ujungnya. Anda harus tahu bahwa saya terbang dengan kecepatan seorang Kaisar Agung, Jadi saya menyerah untuk mencari. Saya kembali ke domain api dan fokus pada kultivasi. Adapun apakah ada eksistensi lain yang lebih kuat? Aku tidak tahu. Namun, Saya merasa ada beberapa orang di dunia ini yang kekuatannya hampir sama dengan saya. Hanya saja kita belum bertemu. Mereka telah tiba. Kaisar api menunjuk ke depan. Ada api misterius di depan mereka. Api di sana sangat mengerikan. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan mulai retak. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Dia hanyalah seorang sage agung. Dia tidak dapat menahan kekuatan api ini. Apakah ini api sama di sejati? Itu sungguh mengerikan. Lin Suan terkejut. Kaisar yang berkata, Bahkan sekarang, Aku tidak bisa sepenuhnya mendekati tiga api sejati. Aku hanya bisa berkultivasi di dekatnya. Mulai sekarang, Anda dapat berkultivasi di sini. Sebelumnya, Ketika saya berdiskusi tentang Dao dengan Anda, Saya sangat tercerahkan, Jadi saya juga ingin mengasingkan diri. Kaisar api telah pergi. Lin Suan berdiri di sana dan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Bahkan di dunia nyata, Saat ia berada di puncaknya, Sembilan api ilahi yang miliknya tidak dapat dibandingkan dengan tiga api sejati. Dia sangat penasaran. Api macam apakah tiga api sejati ini? Mungkinkah itu api yang ditinggalkan oleh makhluk abadi? Itu terlalu misterius dan menakutkan. Saya akan berkultivasi di sini saja. Setelah melenyapkan semua pikiran yang mengganggu, Lin Suan duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan tiga api sejati di depannya untuk mengolah tubuh ilahi sembilan yang. Dia merasa bahwa dengan tiga api sejati, dia bisa mencapai alam Kaisar Agung. Pada kenyataannya, Lin Suan menempuh jalan keabadian. Namun, dalam mimpi zaman dahulu kala, Dia tidak memiliki banyak waktu untuk memadatkan kekuatan abadi. Kita harus tahu bahwa ketika ia mencoba untuk memadatkan kekuatan abadi, Ia nyaris lolos dari kematian. Ia harus pergi ke Tanah Takdir untuk menstabilkannya. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan Tanah Takdir untuk membantunya. Terlebih lagi, dia menghabiskan seratus tahun di kota abadi. Setelah seratus tahun, kekuatan keabadiannya tidak akan stabil, Dan ia harus kembali ke Tanah Takdir. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunggu selama seratus tahun. Dia harus mengakhiri duel ini lebih awal. Dia harus menemukan token abadi. Memikirkan hal ini, Lin Suan berteriak dengan marah Dan mulai menyerap kekuatan tiga api sejati dengan seluruh kekuatannya. Sepuluh hari telah berlalu di luar mimpi zaman dahulu. Dewa mimpi tersenyum. Kelompok orang kecil ini benar-benar dapat bertahan. Mereka jauh lebih kuat dari kelompok terakhir. Terutama para penyusup ini, mereka benar-benar mengejutkan saya. Aku tidak menyangka Lin Suan ini bisa menemukan tiga api sejati. Aku ingin tahu apakah dia ingin menggunakan tiga api sejati untuk membuktikan daunnya. Puluhan tahun telah berlalu dalam mimpi, Tetapi hanya sepuluh hari telah berlalu di dunia luar. Perbedaan waktu ini sungguh mengejutkan. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu dalam mimpi zaman dahulu. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam seratus tahun ini. Banyak orang telah menjadi kaisar semu, Tetapi tidak ada satupun dari sekitar 30 penantang yang menjadi kaisar agung. Changqing adalah yang tercepat di antara semuanya. Changqing telah mencapai tingkat Raja Sembilan Mahkota. Daunnya yang tanpa ampun benar-benar menakutkan. Namun dia masih belum puas. Dia harus menjadi orang pertama yang berhasil menerobos dan membuktikan daunnya. Changqing mulai mencari lawan, Membunuh banyak Raja Yao yang kuat di sepanjang jalan. Akhirnya dia tiba di Blaze Domain. Ekspresi Changqing berubah serius saat dia menatap dunia yang berapi-api di depannya. Betapa menakutkannya. Aku bisa merasakan aura di dalam yang membuat hatiku bergetar. Mungkinkah ada kaisar agung di sini? Aku dapat menggunakan darah kaisar agung untuk membuktikan dauku. Changqing sebelumnya adalah seorang kaisar agung yang super, Jadi meskipun sekarang dia adalah Raja Sembilan Mahkota, Dia yakin bahwa dia dapat melawan seorang kaisar agung. Changqing tiba di Domain Api. Begitu dia menginjakan kaki di Domain Api. Begitu dia tiba, Raja Ular Api bergegas menghampiri bersama para bawahannya. Berani sekali kau, Berhenti di sana dan keluar dari sini. Tak jauh dari situ, Raja Burung Rok bersayap emas mendengar kata-kata serupa. Ia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Seratus tahun yang lalu, Ketika dia dan Lin Suan datang, Dia pernah mengalami hal seperti itu. Namun, Dia tidak menyangka akan ada orang lain yang datang. Siapa yang begitu ceroboh? Apakah pihak lain memiliki keberuntungan yang sama seperti Lin Suan? Seekor ular biasa berani bersikap sombong di hadapanku. Chang King tidak berekspresi. Dia mengangkat tangannya dan menebas Raja Ular Api menjadi dua bagian. Mati. Raja Burung Rok besar bersayap emas membuka matanya dan pupil matanya mengerut. Seratus tahun yang lalu, Dia pernah bertarung dengan Raja Ular Api. Kedua belah pihak berimbang. Bahkan setelah seratus tahun, Kekuatan mereka seharusnya tetap sama. Namun, Raja Ular Api terbunuh hanya dengan satu tebasan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang yang datang itu terlalu menakutkan. Kematian Raja Ular Api membuat marah 48 Raja Yao lainnya. Mereka terbang ke langit, Tubuh mereka dipenuhi aura iblis. Beraninya dia membunuh Raja Ular Api di sini. Tidak bisa dimaafkan. Apakah dia menantang domen api tak berujung? Bunuh dia. 48 Raja Iblis yang kuat bergegas mendekat. Chang King mencibir. Sekelompok semut. Pedang tanpa ampun bersinar terang dan menyapu sekeliling. Dia melawan 48 Raja Yao sendirian. Aku ikut juga. Raja Burung Rok bersayap emas meraung dan menyerbu. Mereka bergabung untuk melawan pihak lain. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain. Orang ini terlalu kuat. Raja-Raja Yao juga terkejut. Mengapa mereka merasa bahwa pihak lain sangat dekat dengan Kaisar Api? Tidak lama kemudian, mereka terlempar. Beberapa dari mereka tubuhnya hancur, beberapa lainnya terluka parah. Kaisar Api, silakan serang. Para Raja Yao mundur dan berteriak ketakutan. Di domain api tak berujung, di sebuah istana misterius, Kaisar Api membuka matanya. Apakah seseorang datang untuk menimbulkan masalah lagi? Huff! Pihak lain benar-benar membunuh Raja Ular Api. Tidak bisa dimaafkan. Pada saat berikutnya, Kaisar Api mengulurkan telapak tangannya. Di luar istana, api yang tak berujung mengembun menjadi tangan api besar yang menyelimuti dunia. Ia menamparkan ke arah Chang King. 6228. Saat tangan yang menyala itu turun, ekspresi Chang King berubah. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Api itu memberinya perasaan bahwa ia akan segera mati. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan dan menghindar dengan cepat. Dia menghindari bahaya yang mematikan itu, tetapi kekuatan api yang tersisa masih mengenainya, menyebabkan dia terlempar mundur. Dalam sekejap, tubuhnya hangus menghitam, dan banyak bagian tubuhnya tinggal tulang-tulang putih. Api jenis apakah ini? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Chang King tercengang. Dia belum pernah melihat api yang begitu mengerikan sebelumnya, dan dia dapat merasakan bahwa lawannya hanyalah seorang kaisar biasa. Bagaimana mungkin satu api ilahi bisa begitu mengerikan? Mungkinkah lawannya adalah seorang kaisar yang sangat kuat? Dia memiliki kekuatan seorang kaisar super. Tidak bagus, dia telah menendang pelat besi. Chang King berbalik dan melarikan diri. Sekalipun dia menekuni jalan tanpa hati, itu tidak berarti dia seorang idiot. Lawannya terlalu kuat. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Kamu ingin lari? Kaisar api mendengus dingin, dan tangan raksasa itu menghantam sekali lagi. Tidak. Wajah Chang King dipenuhi dengan keputus asaan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku berasal dari alam dunia lain. Tapi itu sia-sia. Kaisar api tidak tahu apa itu alam dunia lain, jadi ketika telapak tangan itu mendarat, Chang King berubah menjadi abu. Ledakan. Ketika Chang King membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan mimpi keabadian dan kembali ke dunia nyata. Sialan. Sial. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meraung. Apakah dia benar-benar gagal? Bagaimanapun, dia sudah menjadi Raja Sembilan Mahkota. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Kaisar. Kecepatan kultifasinya adalah yang tercepat di antara semuanya. Namun dia telah tersingkir. Tak tertahankan. Diam. Dewa mimpi sedikit mengernyit sambil menggeram pelan. Seketika, gelombang energi dahsyat turun ke atas mereka. Tubuh Chang King gemetar, dan dia tidak berani membuat keributan lagi. Baru saat itulah dia ingat, bahwa di sampingnya ada tanah abadi. Dia langsung berkeringat dingin. Dewa mimpi menatapnya dan berkata, jalan tanpa hatimu memang kuat, tetapi juga memiliki kelemahan fatal. Pikirkanlah baik-baik. Setelah berbicara, Dewa mimpi melambaikan tangannya, merobek celah spasial dan melemparkan Chang King keluar. Masih ada 15 orang yang tersisa, dan setengahnya telah tereliminasi. Dewa mimpi terus mengamati. Pada awalnya, orang-orang ini sangat berhati-hati. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah Kaisar Agung dan memiliki pengalaman yang unik. Begitu mereka mencapai alam kuasi Kaisar, orang-orang ini segera menjadi lebih berani. Misalnya, jika Chang King tidak pergi ke zona api, dia mungkin telah menjadi Kaisar Agung di sana. Namun, pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia berpikir bahwa hanya karena ia memiliki pengalaman, ia akan mampu melawan mereka yang berada di atasnya. Pada akhirnya, dia ditampar sampai mati. Kaisar Api menarik tangannya dari wilayah api yang tak terbatas itu. Menamparkan Raja Sembilan Mahkota hingga mati bukanlah apa-apa baginya. Karena selama bertahun-tahun, banyak orang datang untuk menantangnya. Seratus tahun telah berlalu, aku ingin tahu bagaimana keadaan rekan Daois Lin. Kaisar Api sangat penasaran dengan kultifasi Lin Suan, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya, sebuah kekuatan yang mengguncang bumi datang dari kedalaman domain api. Kemudian, suara gemuruh yang panjang merobek sembilan langit. Seluruh domain api bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Para Raja Iblis ketakutan. Mungkinkah Kaisar Agung telah tiba? Tubuh Kaisar Api bergoyang dan dia langsung keluar. Dia menutupi Raja-Raja Iblis dengan satu tangan dan berkata, jangan takut. Itu bukan Kaisar. Rekan Taois Lin sedang menegaskan daunnya. Begitu cepat. Dia menjadi Kaisar Agung dalam waktu seratus tahun. Itu luar biasa. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan tiga ribu tahun untuk menegaskan daunnya. Tentu saja, keduanya tidak dapat dibandingkan. Kaisar Api baru saja menegaskan daunnya untuk pertama kalinya. Kali ini, Lin Suan baru saja memulihkan kekuatannya. Namun, seratus tahun sudah sangat mengerikan. Ini lebih cepat dari kecepatan Changking. Sekalipun Changking tidak mati, dia bukanlah orang pertama yang menjadi Kaisar Agung. Di atas sembilan langit, kilat memenuhi langit. Itu adalah kesengsaraan guntur Kaisar Agung lainnya. Lin Suan pernah mengalaminya sekali. Namun, terakhir kali dia mengalaminya, pedang hukuman surgawillah yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu sungguh mengerikan. Kali ini, Lin Suan tidak mengumpulkan kekuatan abadi. Ia hanya mengumpulkan kekuatan api ilahi. Dia mengonfirmasikan daunnya dengan tubuh ilahi sembilan yang-yang kuat. Meskipun kesengsaraan guntur kali ini mengerikan, Lin Suan yakin ia dapat menahannya. Tiga bulan kemudian, petir itu menghilang. Lin Suan berdiri di langit. Ada api misterius dan mengerikan menari-nari di tubuhnya. Nyala api ini tidak lebih lemah dari milik Kaisar Api. Itu sangat dahsyat. Kaisar Api terkejut. Lin Suan baru saja menegaskan daunnya, dan dia merasakan kekuatan api ilahi hampir setara dengannya. Rekan Taois Lin ini sungguh misterius. Dia telah mencoba mencari tahu tentang latar belakang Lin Suan, tetapi Lin Suan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kaisar Api tahu bahwa setiap orang mempunyai rahasia masing-masing, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sekarang, tampaknya Lin Suan memiliki latar belakang yang kuat. Setelah mengukuhkan daunnya dan menjadi Kaisar Agung, Lin Suan merasakan kekuatan di tubuhnya. Kali ini, dia sangat bersemangat. Itu berbeda dari kekuatannya sebagai seorang yang abadi. Dia hanya memiliki kekuatan api ilahi. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Dia hanya berani mencobanya dalam mimpi zaman kuno. Kekuatan api ilahi itu murni dan mengerikan. Tentu saja lebih stabil. Lin Suan tidak merasa terancam sama sekali. Bagaimana dengan menguji kekuatan api ilahi? Lin Suan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia menatap tajam ke arah Kaisar Api. Katanya, teman Taois, mari kita bertanding. Tidak masalah. Kaisar Api naik ke langit. Ia melepaskan aura yang kuat dan menyerbu. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain, melepaskan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Seluruh domen api tampak akan terbelah. Para raja monster bahkan gemetar. Satu pandangan atau satu jari dari Kaisar Api mungkin dapat mengubah mereka menjadi abu. Setelah satu pukulan, keduanya terpisah dan berdiri dalam kehampaan. Lin Suan terkejut. Begitu kuat, Kaisar Api memang menakutkan. Kaisar Api bahkan lebih terkejut lagi. Lin Suan baru saja memastikan daunnya, tetapi kekuatan tempurnya setara dengannya. Sungguh luar biasa. Dia berkata, Taois Lin, kamu harus berhati-hati. Aku akan menggunakan beberapa keterampilan unik. Lalu, dia melambaikan tangannya. Dua bola api muncul di telapak tangannya. Satu berwarna putih, dan satu lagi berwarna hijau. Lalu telapak tangannya perlahan membentuk segel. Segel api ganda. Hah, adegan ini menyebabkan Lin Suan sangat terkejut. Kaisar Api tersenyum dan berkata, Api sama disejati adalah jenis api terakhir yang kumiliki. Sebelum ini, aku telah menjelajahi gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan api yang tak terhitung jumlahnya dan menyatukannya. Taois Lin, jangan meremehkan kekuatan kedua api ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mendorong segel api ganda ke depan. Tiba-tiba, sebuah cetakan tangan biru dan putih mengamuk di antara langit dan bumi. Lin Suan terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat pada telapak tangan ini. Terlebih lagi ada aura suram dan dingin. Api putih itu begitu suram dan dingin. Api hijau itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ledakan. Dia melambaikan tangannya. Pedang Dewa Sembilan Matahari melesat keluar dan memotong jejak telapak tangan itu, menghancurkannya. Namun, retakan itu cepat sembuh di bawah nyala api biru. Sungguh kekuatan pemulihan yang dahsyat. Lin Suan terkejut. Kaisar api berkata, benar sekali. Api biru memiliki vitalitas yang tak terbatas. Tidak hanya dapat memulihkan tubuhku, tetapi juga dapat memulihkan keterampilan unikku. 6.229. Itu benar-benar api ajaib. Lin Suan menggunakan api ilahi sembilan matahari untuk melawannya. Tinjunya berubah menjadi senjata dewa yang mengerikan, menyapu langit dan bumi. Pada akhirnya, segel api ganda berubah menjadi abu dalam api yang tak dapat dipadamkan. Lin Suan menyerang ke depan. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Fisik Lin Suan sangat kuat. Pada akhirnya, Kaisar api menggunakan tiga api sejati, dan Lin Suan juga memblokir kekuatan tiga api sejati. Dua tiga api sejati bertabrakan di langit, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Keduanya bertarung selama 500 gerakan, dan akhirnya berhenti dan memutuskan pemenangnya. Sungguh fisik yang kuat, menggunakan tiga api sejati untuk membuktikan Dao seseorang benar-benar mengerikan. Lin Suan terkejut. Meskipun dia masih memiliki kartu truf lainnya, seperti ilmu pedangnya, hal itu tidak diperlukan. Setelah pertempuran berakhir, Lin Suan berkata kepada Kaisar api, Mari kita bekerja sama untuk menjelajahi tiga api sejati. Kaisar api mengangguk. Karena baik dia maupun Lin Suan, mereka hanya berkultivasi di sekitar tiga api sejati. Mereka belum pernah benar-benar mengendalikan tiga api sejati sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dipenuhi rasa ingin tahu tentang tiga api sejati. Keduanya bergabung dan berjalan menuju kedalaman. Tiga api sejati terlalu misterius. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka masih terhalang. Pada akhirnya, retakan muncul di tubuh mereka. Itu tetap tidak berhasil. Kaisar api mundur dan mendesah. Saya khawatir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa mendekati tiga api sejati. Lin Suan juga terkejut. Jika Kaisar Agung tidak bisa melakukannya, apakah perlu Kaisar Agung yang super? Atau apakah tiga api sejati ini benar-benar api yang ditinggalkan oleh Dewa Bumi? Segalanya adalah misteri. Namun, Lin Suan tidak punya waktu untuk saat ini. Dia berkata, saya akan pergi dulu dan kembali untuk mempelajari tiga api sejati nanti. Kau mau pergi? Kaisar api terkejut. Lin Suan menganggup dan berkata bahwa dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Memang, dia telah menjadi Kaisar Agung, tetapi dia masih belum meninggalkan mimpi keabadian. Ini mengejutkannya. Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini? Kali ini, Lin Suan pergi tanpa Raja Raja Wali besar bersayap emas. Dia mengizinkan pihak lain untuk terus berkultivasi di sini sementara dia sendiri meninggalkan wilayah api yang tak terbatas itu. Dia mulai bepergian ke segala arah. Pada saat yang sama, Dewa Mimpi juga berteriak kaget. Orang pertama yang membuktikan daunnya telah menjadi Kaisar. Dia menjalani daun api ilahi. Dia benar-benar mengembangkan tiga api sejati, yang sungguh mengejutkan saya. Saat ini, Dewa Mimpi sedang memberikan perhatian khusus pada Lin Suan. Pada saat ini, melihat Lin Suan melihat sekeliling, dia juga tersenyum. Anak kecil, apakah kamu tahu cara keluar dari mimpi keabadian? Aku tidak bisa membantumu. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sejujurnya, tidak peduli seberapa hebat kinerja Lin Suan, dia tidak menyangka Lin Suan akan mampu keluar dari mimpinya dengan sukses. Hal ini terjadi karena tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari sana. Mungkin kali ini, tak seorang pun akan berhasil. Pada akhirnya, dia tetap harus membawa orang-orang ini keluar. Lautan yang tak berujung. Pada saat ini, Kaisar Ikan Merah dipenuhi luka-luka. Dia sedang diburu. Sebelumnya, dia telah menyapu lautan. Dia sangat kuat dan telah menjadi seorang kuasa Kaisar. Dia berencana untuk lebih menguatkan daunnya. Di laut, dia menemukan klan naga laut. Dia ingin menaklukkan klan naga laut dan menggunakan mereka untuk dirinya sendiri. Setelah pertarungan hebat, dia benar-benar mengalahkan klan naga laut. Tepat saat dia hendak membuka perbendaharaan klan naga laut, dia terkejut. Klan naga laut bukanlah penguasa lautan yang sebenarnya. Klan naga laut pernah melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi. Kemudian, kepala klan naga laut mengirim jenius ini ke kedalaman laut. Di kedalaman laut, yang ada sebenarnya bukan air laut, melainkan seluruh dasar laut yang ditutupi es. Tempat ini telah berubah menjadi dunia es dan embun beku. Dunia es ini disebut domain es. Jenius terkuat dari klan naga laut telah pergi ke penjara es untuk berkultivasi. Sekarang, si jenius ini telah membawa beberapa murid dari domain es kembali ke klannya. Secara kebetulan, klannya sedang dalam bahaya. Ia segera menyerang dan bertarung dengan kaisar ikan merah. Kaisar ikan merah tidak sebanding dengannya dan terluka parah. Setengah tubuhnya membeku dalam es, dan kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Di atas lautan tak berujung, empat sosok bergerak cepat. Kaisar ikan merah berada di depan, dan di belakangnya adalah jenius klan naga laut dan dua ahli domain es lainnya. Si jenius klan naga laut menggertakkan giginya. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Luka-luka kaisar ikan merah makin parah, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Apakah dia akan mati? Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah pulau di laut di depannya. Dan ada seseorang di pulau ini dengan aura yang familiar. Sungguh ilmu pedang yang mengerikan. Mungkinkah itu Lin Gong Si? Memikirkan hal ini, dia berlari maju lebih cepat lagi. Lin Gong Si, tolong! Sambil berlari dia berteriak keras. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Di belakangnya, tiga ahli domain es berteriak dingin. Kejeniusan klan naga laut disebut Bai Wu. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan aura yang mengerikan. Aura ini seperti lautan luas. Pada saat yang sama, ia membawa hawa dingin yang tak berujung. Kemana pun ia lewat, dunia berubah menjadi es dan embun beku. Kaisar ikan merah di depan perlahan-lahan diselimuti. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia akan dibekukan menjadi patung es. Apakah dia akan mati? Mata kaisar ikan merah dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tidak mau menyerah. Pada saat ini, sebuah telapak tangan yang menyala terjulur dari jauh. Itu seperti gunung berapi yang menghantam kristal-kristal es di langit. Ledakan. Kristal-kristal es di langit mencair dan berubah menjadi titik-titik hujan, yang berhamburan di laut. Dia diselamatkan. Kaisar ikan merah sangat gembira dan segera bergegas ke pulau itu. Adapun Bai Wu dan dua orang lainnya, alis mereka saling bertautan erat. Bai Wu berteriak dingin, Siapa kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Apakah kamu sangat kuat? Lin Suan berjalan keluar dari pulau itu. Sejak dia meninggalkan domen api, Lin Suan telah mencari. Bagaimana dia bisa meninggalkan mimpi keabadian? Dia telah mengunjungi banyak tempat. Akhirnya, dia melihat ke laut. Laut itu luas tak terbatas. Tidak lebih kecil dari daratan. Karena itu, ia datang untuk mencoba peruntungannya. Ketika dia tiba di pulau itu, dia mendengar teriakan minta tolong. Itulah teriakan minta tolong sang kaisar ikan merah. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan segera bergerak. Lin Gongzi, kamu berhasil menerobos dan menjadi kaisar agung. Ini hebat. Kaisar ikan merah sangat gembira. Aura yang mengerikan sekali. Di seberang mereka, Bai Wu dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Pihak lain memberi mereka rasa ancaman yang mematikan. Tidak peduli apakah dia atau orang ini ditekan, saya tidak akan diampuni. Lagipula, aku bukan hanya dari klan Naga Laut, tetapi juga dari Domain S. Tuan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, silakan pergi. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak sebanding dengan penjara S. Oh, Domain S. Lin Suan tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang tempat ini, dia memikirkan tentang Domain Api yang tak berujung. Oleh karena itu, dia bertanya, Pernahkah kamu mendengar tentang Domain Api? Bai Wu dan dua orang lainnya juga tercengang. Lalu mereka berkata, Ya, itu adalah tempat dengan api ajaib. Itu sangat misterius. Namanya sama dengan Domain S. Apa? Apakah Anda dari Domain Api? Itu benar. Lin Suan mengangguk. Saya dari Domain Api. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan tiga api sejati. Meskipun Lin Suan tidak memiliki kendali penuh atas tiga api sejati, ia telah menyerap cukup banyak energi saat berkultivasi di sekitar tiga api sejati. Begitu api itu muncul, Bai Wu dan dua orang lainnya berkeringat deras. Mereka merasa tubuh mereka akan meleleh. 6.230. Apakah ini api Inferno? Itu sungguh menakutkan. Bai Wu dan dua orang lainnya ketakutan. Mereka dianggap jenius di neraka es. Akan tetapi, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Jika kau membunuh kami, neraka es tidak akan membiarkannya begitu saja. Lin Suan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, Anda tidak dapat menyerang lagi. Dia temanku. Adapun apa yang telah diperbuatnya, aku dapat menebusnya. Aku akan membantu klan naga laut. Membantu. Bagaimana? Bai Wu tercengang. Saat berikutnya, dia merasakan Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti mereka. Kemudian, dia terbang menuju klan naga laut. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kediaman klan naga laut. Pada saat ini, klan naga laut masih menunggu. Mereka hampir terbunuh sebelumnya. Kemudian, Bai Wu kembali dan mengejar musuh. Apakah dia berhasil? Seorang tetua berkata, Jangan khawatir, Bai Wu memasuki neraka es untuk berkultivasi. Kekuatannya telah melampaui kekuatan kita. Sangat aman baginya untuk menghadapi musuh. Yang lainnya juga menghela nafas lega. Detik berikutnya, mereka merasakan ledakan energi yang agung. Itu menyelimuti dunia. Mereka tidak bisa melawan. Apa ini? Mereka semua tercengang. Aura yang mengerikan sekali. Kalau bukan aura Bai Wu, Lalu siapa? Lalu, Mereka melihat dua sosok turun. Salah satu pemuda itu memiliki aura dingin yang menusuk. Tekanan yang mengerikan itu berasal darinya. Akan tetapi, Mereka tidak mengenal pemuda ini. Namun, Mereka mengenali orang di sebelahnya. Bukankah ini kaisar ikan merah? Orang inilah yang menekan mereka. Mereka ketakutan. Apakah musuh menemukan bantuan? Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana dengan Bai Wu dan yang lainnya? Jangan khawatir, Aku tidak datang ke sini dengan niat buruk. Rekanku datang ke sini untuk meminta maaf. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Dia melambaikan lengan bajunya dan Bai Wu dan yang lainnya muncul dalam kehampaan. Setelah beberapa penjelasan, Klan Naga Laut juga mengerti bahwa mereka menerima permintaan maaf kaisar ikan merah. Pada saat yang sama, Mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Lin Suan dan berkata, Lin Gong Si, terima kasih. Lin Suan berkata, Sama-sama. Sejujurnya, Aku juga anggota Klan Naga. Tuan Muda adalah seekor naga. Orang-orang dari Klan Naga Laut tercengang. Bai Wu dan yang lainnya pun tidak mempercayainya. Lin Suan tersenyum. Kemudian, Dia menggunakan sebagian kekuatan magis suku naga. Di antara langit dan bumi, Seekor naga pedang yang menakutkan menari-nari, Dan seekor Tyrannosaurus Rex yang menakutkan meraung. Ada juga naga api, Naga es, Naga petir, Dan segala jenis bayangan naga. Lin Suan bagaikan dewa naga, Menata penuh jijik ke segala arah. Ada begitu banyak keterampilan unik dari Klan Naga. Orang-orang dari Klan Naga Laut terkejut. Lin Suan tertawa dan berkata, Temanku pernah bersikap kasar padamu sebelumnya, Jadi aku akan memberikan seni Klan Naga yang hilang kepadamu sebagai permintaan maaf. Lin Suan mengeluarkan sepotong batu giok dan menggunakan jiwanya untuk mengukir informasi di atasnya. Kemudian, ia menyerahkannya kepada Patriark Naga Laut. Setelah Patriark Naga Laut mengambilnya, Dia segera memeriksanya. Naga Laut tujuh pedang. Serunya. Ia menemukan tujuh jurus pedang di sana. Jurus-jurus itu sangat tajam, Bagaikan lautan yang tak terbatas, Misterius dan tak terduga. Terima kasih banyak, Lin Gongsi. Orang-orang Klan Naga Laut merasa seolah-olah mereka telah memperoleh harta karun. Bai Wu juga sangat berterima kasih. Ia berkata, Tuan Muda, saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Kita semua adalah anggota Klan Naga. Kita harus saling membantu. Lin Suan melakukan ini karena dia adalah anggota Klan Naga. Ketika dia melihat Klan Naga, Dia ingin membantu mereka. Dia juga punya rencana lain. Dia ingin pergi ke Aes Domain. Domain api sangatlah misterius. Domain ini memiliki tiga api sejati, Dan penjara es sama terkenalnya dengan Domain api. Kekuatan ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dewa Tanah. Lin Suan menduga, Jika dia mampu mengendalikan kekuatan ini, Dia mungkin bisa membuka mimpi segala saman. Tentu saja, Ini hanya tebakan. Mengenai dunia ini dan asal-usul tiga api sejati, Kaisar api tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, Lin Suan berencana pergi ke Domain es Untuk melihat apakah orang-orang di sana Mengetahui petunjuk apapun. Ketika Lin Suan menyebutkan bahwa Dia ingin pergi ke penjara es, Bai Wu tertegun. Lalu, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Saudara Lin, Dalam keadaan normal, Penjara es tidak diizinkan. Orang luar tidak diizinkan memasuki Domain es. Namun, Anda adalah dermawan bagi klan kami. Anda juga sangat kuat, Seharusnya tidak ada masalah. Aku akan membawamu ke sana. Baiklah, Jangan menunda lagi. Kita akan berangkat besok. Keesokan harinya, Bai Wu dan yang lainnya membawa Lin Suan Dan yang lainnya ke penjara es. Mereka terbang menuju dasar laut. Setelah terbang sekian lama, Laut seakan tak berdasar. Hal ini mengejutkan Kaisar Ikan Merah. Kaisar Ikan Merah berkata, Saya pernah terbang ke bawah sebelumnya. Setelah terbang selama setengah hari, Saya tidak berani turun lagi. Kali ini, Mereka terbang selama sebulan sebelum berhenti. Lin Suan sangat terkejut. Dia menemukan ada dunia es di bawahnya. Bai Wu berkata, Ini adalah penjara es. Tuan, Mohon tunggu sebentar. Kami akan masuk dan melapor. Tak lama kemudian, Mereka bertiga masuk. Sekitar setengah jam kemudian, Bai Wu kembali. Dia berkata, Saudara Lin, Anda bisa masuk. Lin Suan sangat gembira. Dia mengikuti Bai Wu ke dalam neraka es. Begitu dia masuk, Dia merasakan tekanan dingin menekannya. Tubuh ilahi sembilan yangnya bergoyang dalam sekejap, Meledak dengan api untuk menahan serangan itu. Namun, Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik kembali kekuatan tubuh ilahinya. Api di tubuhnya mengembun menjadi baju perang, Yang tidak lagi menyelaukan. Namun, Ia mampu menahan rasa dingin. Kaisar ikan merah menggigil kedinginan. Tubuhnya tertutup es. Lin Suan menyulut api ke tubuh lawannya, Dan baru saat itulah ia berhasil membuang kedingin. Kalau tidak, Kaisar ikan merah tidak akan ada di sini. Bai Wu membawa mereka berkeliling area tersebut Sebelum kembali ke halaman tempat tinggalnya. Dia berkata, Saudara Lin, Bagaimana menurutmu? Bukankah penjara es itu ajaib? Lin Suan mengangguk. Itu memang ajaib. Ia memiliki kekuatan misterius. Penjara api kami memiliki api ajaib. Legenda mengatakan bahwa api itu jatuh dari sembilan surga. Penjara esmu sama terkenalnya dengan penjara api. Bukankah kamu punya kekuatan supranatural seperti itu? Bai Wu merendahkan suaranya dan berkata, Ya, tetapi dengan status kita, Kita tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Namun, Ketika kami pertama kali memasuki penjara es, Saya mendengar legenda ini. Memang ada kekuatan supranatural di penjara es. Di tengah penjara es, Terdapat kristal es. Kristal es itu sangat misterius. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Namun, Konon semua rasa dingin di penjara es berasal dari kristal es ini. Sungguh ajaib. Kaisar ikan merah terkejut. Mata Lin Suan berbinar. Memang ada hal seperti itu. Kristal es ini, Seperti api sejati samadhi, Memiliki kekuatan melampaui kaisar agung. Lin Suan bertanya-tanya dan menemukan bahwa penjara es berbeda dari penjara api. Tempat ini sangat ketat, Seperti sekte yang kuat dengan hirarki yang ketat. Belum lagi Bai Wu dan yang lainnya, Bahkan beberapa tetua pun tidak memenuhi syarat. Hanya master penjara es yang memenuhi syarat. Penguasa penjara es sangat kuat. Menurut Bai Wu, Auranya bahkan lebih kuat dari Lin Suan. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Apakah penguasa penjara es seorang kaisar agung yang super? Atau seorang abadi di bumi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!